Intro Beginilah kondisi jalan pusat di area pasar sentral remu kota Sorong yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh pemerintah daerah. Padahal jalan ini merupakan jalur yang juga dilewati oleh angkutan kota. Masuk musim penghujan, para pedagang sering mengeluh karena area tersebut tidak memiliki drainase yang layak untuk tempat mengalirnya air. Sehingga sering terjadi banjir hingga berdampak pada usaha para pedagang. Seperti ini, sudah bertahun-tahun. Ini rusak, jalanan rusak, sudah bertahun-tahun. Kadang pernah diperbaiki, kadang pernah diperbaiki jalan. Tapi setahun rusak lagi karena asfalnya asfal saja kan, asfal yang biasa saja. Bagusnya kalau dicor dulu, kalau di asfal mungkin tahan bertahun-tahun. Baiknya dicor saja, panas ini kita aja di sini. Masa di desa-desa diperbaiki di kota ini. Kerugian yang sama juga dirasakan oleh para supir angkutan kota yang sering mengangkut penumpang di area tersebut. Akibat rusaknya jalan, angkutan para supir ini juga ikut mengalami kerusakan. Padahal setiap kali masuk pasar, para supir diminta membayar retribusi. Para supir merasa keberatan dengan aturan tersebut karena tidak mendapatkan fasilitas yang memadai. Kalau ada penumpang, kita biasa bayar setiap hari. Kalau satu hari kita masuk 10 kali, kita bayar 10 kali. Oh, jadi setiap kali masuk bayar? Setiap kali masuk bayar. Kendalanya apa kalau jalan rusak begini? Ini kendalanya, tolong diperhatikan kendalanya. Ini mobilnya ada bermasalah kalau jalannya rusak? Bisa menghampat mobilnya rusak juga. Diharapkan pemerintah daerah kota Sorong segera melakukan perbaikan jalan di area pasar sentral remu dengan membangun drainase yang layak sehingga ketika hujan tidak berdampak pada jualan para pedagang.